Halo guys, selamat sore bagi pecinta-pecinta bonsai asam jawa Ini saya revieukan umur guys atau cara-cara pembuatan bonsai asam jawa Ini dari biji itu saya semai sudah 2 minggu guys Setelah 2 minggu saya potong dan saya naikkan ke polybag dari penyemean Seperti ini guys, ini akar belum tahu kita Jadinya berapa, 1, 2, 3, 4, atau 5, kita belum tahu guys Nah, dari sini guys, kita bisa tahu setelah umur 1 bulan guys Setelah umur 1 bulan Besok setelah umur 1 bulan kita pindahkan Kita melompat ke yang umur 1 bulan ya guys Nah ini guys, ini berumur 1 bulan dari polybag kecil yang tadi Ini sudah saya pindahkan ke pot yang agak lebih besar Dan saya atur sekalian, akar ini ada 4 guys Akar ada 4 Nah besok kita tambah lagi setelah pindah ke pot yang lebih besar Oke guys, ini sekira-kira umurnya sudah 1 bulan dari dipotong Dari penyemean tadi Disemai, dipotong lah, ini yang 1 bulannya sekian Jadi total umur sampai segini itu kurang lebihnya 1 bulan 2 minggu guys Oke guys, kita pindah ke yang 6 bulan Halo, inilah umur pohon asam jawa yang sudah 6 bulan Akar sudah kita atur dari yang kecil tadi Dari yang umur 1 bulan tadi Jadi kita pindahkan ke pot yang lebih besar Ini 6 bulan guys Kita lihat penampakan akarnya Nah, seperti ini guys Ini sudah kita atur sedemikian rupa Kita pecah batang juga Nah, ini penampakan atasnya Seperti ini guys Sudah mulai dikawati, diarahkan untuk membentuk gerak dasarnya Nah, umurnya ini sudah 6 bulan Dari polybag yang kecil tadi Kita pindahkan Seperti ini guys Kita lukai biar pertumbuhan batangnya lebih cepat Ini lumayan sudah sampai 1 korek Nah, ini guys Pohon asam yang sudah berumur 1 tahun Jadi, dari bak yang besar tadi 6 umur 6 bulan Kita turunkan ke geron Nah, setelah tambah 6 bulan lagi Artinya 1 tahun Inilah penampakannya Seperti ini guys Kelas besarnya kira-kira 1 korek Nah, kita dekatkan seperti itu Sudah lumayan besar Tetap kita lukai Kita lihat batangnya Nah, penampakan batang guys Tinggi Seperti ini Dari ada jauh Oke, nah Tinggi kan Dari sini Kita akan melompat ke yang umur 1 tahun guys Satu tahun Lebih Karena ini 1 tahun Kita melompat ke 1 tahun setengah Oke, ini Dari umur 1 tahun Kita sudah melompat guys Satu tahun 6 bulan ini Setelah di geron Hasilnya seperti ini Kita dekatkan Kita dekatkan Nah Agak besar juga ya guys Agak besar juga Tetap kita lukai Ini akarnya juga sudah diatur Tapi ini agak Tidak kelihatan Nah, nanti kita bisa expose Di umur yang 1,5 tahun Sampai 2 tahun Nah, kita lihat penampakannya Batang sudah tinggi sekali Nah, segini Harusnya sudah dibentuk gerak dasar Tapi ini belum saya lakukan guys Dari tadi Umur Satu Tahun Sampai satu tahun setengah Kita melompat ke Umur yang selanjutnya Kira-kira ini Satu tahun setengah Sampai Satu Sampai 2 tahun guys Tapi belum ada 2 tahun Anggaplah ini Satu tahun setengah Sampai 2 tahun Nah Ini perwujudan batangnya Akarnya sudah Saya Perlihatkan Sudah diatur dengan baik Coba saya keliling ya Coba kita Seperti apa Perakarannya Nah ini guys Seperti itu Ini besarnya Lumayan besar Satu korek itu lebih Sudah Hampir 2 korek guys Lebarnya Bawahnya itu Lebih 2 korek Nah kita lihat Percabangannya Sudah kita atur Setelah Umur Satu tahun Setengah sampai Dua tahun ini Nah Sudah Cabang pertama sudah Cabang kedua sudah Cabang ketiga sudah Cabang keempat sudah Cabang kelima sudah Cabang keenam sudah Kita lihat Penampakan Selengkapnya Seperti ini guys Ini kita Ambil tidak terlalu besar Kita bikin kecil aja ya guys Nah oke Sampai disini Besok kita Review Umur yang Dua tahun Sampai empat tahun Oke terima kasih Atas Perhatiannya Dan terima kasih Atas Subgetnya